Intro Dampak pandemi virus corona membuat jumlah warga miskin di kota Sumarang meningkat tajam. Menyikapi banyaknya warga kurang mampu ini, Kelurahan Jangli menyalurkan bantuan berupa sembako bagi warga yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, di mana dana bantuan diperoleh dari swadaya warga. Melalui program Jogo Tonggo dan Lumbung Rakyat Kelurahan Jangli, sejumlah warga terdampak COVID-19 yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah, diberikan bantuan berupa paket sembako dari Lumbung Kelurahan, berbeda dengan paket sembako biasanya yang sudah di-packing. Untuk di Kelurahan Jangli ini, paket sembako diberikan dengan sistem warga memilih sendiri bahan pangan yang dibutuhkan, diantaranya ada beras, minyak goreng, hingga bumbu dapur dan lauk pau. Di mana semua bahan pangan dipajang dan warga diberikan jatah untuk mengambil tujuh item pilihnya mereka. Bagi warga, program ini diakui sangat membantu, sebab bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah belum mereka terima. Terlebih lagi sebagian dari mereka telah diliburkan tanpa ada kejelasan upah. Ya terbantu sekali dengan ada nyanyi, ya kalau bisa terus lah. Kalau ini berapa kali bu dapetnya? Kalau ini sudah kemarin dua minggu sekali, terus sekarang satu minggu sekali, tapi ini pedasnya double. Apa? Dari kasihan harian apa bu? Saya. Tak seharian. Sekarang hanggur, mbak. Oh, hanggur putih itu? Ya. Dulu sebelumnya? Sebelumnya? Terjadi konveksi. Ini konveksinya tutup, pernah. Leluh buka. Lurah Jangli Maria Teresia menjelaskan, program Lumbung Rakyat ini dibuat lantaran ada peningkatan jumlah warga miskin di wilayahnya akibat pandemi corona. Namun tidak semua warga tersentuh bantuan dari pemerintah. Untuk itulah pihaknya menggandeng warga lain dan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, menggalang donasi dan disalurkan dalam bentuk paket sembako. Kami melakukan kegiatan pembagian sembako ini seminggu dua kali. Di mana jumlah warga yang seharusnya awal, warga pelurahan Jangli yang memang masuk dalam warga miskin, totalnya berjumlah 497. Dengan adanya komik corona, itu naik meningkat menjadi 1.100 sekian. Pada saat pembagian total keseluruhan bantuan yang kami terima dari pusat maupun provinsi dan daerah itu sekitar 1.700, ya hampir 1.700, di mana kami sudah distribusi itu ke seluruh warga, namun ternyata kami mendapat informasi ada juga yang tidak menerima, sekitar 370. Sehingga kami dengan Pak RW, dengan toko-toko masyarakat, kami mempunyai satu inisiatif dengan didorong oleh GEC dengan Rotary kita membentuk Lumbung Pelurahan. Di mana masyarakat sangat merasa terbantu. Maria Teresia menambahkan, pihaknya sangat berharap bantuan dari para dermawan, supaya program Lumbung Rakyat tersebut dapat berkelanjutan. Dia juga mengucapkan terima kasih atas inisiasi bantuan dari Rotary Club Semarang dan juga GIC. Terima kasih telah menonton!